TNI membangun 132 titik air bersih di wilayah Kalimantan Barat. Pangdam 12 Tanjung Pura menyebut, dari 132 titik tersebut, saat ini baru 54 titik yang dikerjakan. Sebagai bentuk kehadiran TNI di tengah masyarakat, sebanyak 2.664 titik air bersih dibangun di seluruh Indonesia. Khusus untuk Kalimantan Barat, dari 132 titik yang akan dibangun, sebanyak 54 titik sudah dikerjakan. Satu di antaranya di Desa Jawa Tengah, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Menurut Pangdam 12 Tanjung Pura, Mejen TNI Iwan Setiawan, program penyediaan sarana air bersih ini merupakan program unggulan dari Kepala Staf Angkatan Darat dengan dana pembangunan dari Kasat, Pangdam, dan pemerintah daerah untuk memudahkan masyarakat memperoleh pasokan air bersih. Kita sendiri ada 132 titik air dan sedang dikerjakan ada 54 titik air. Kemudian rumah tidak laki unipun beberapa kita bangun termasuk rumah layak uni yang kita berikan kepada Petran, termasuk kepada masyarakat yang membutuhkan. Program ini adalah program Bapak Kasat, merupakan program unggulan. Anggaran ada yang diberikan dari Bapak Kasat, ada juga suadaya dari Pangdam, ada juga dari CSR, ada juga dari Pemdah yang membantu untuk membantu kesulitan rakyat bersinergi di lapangan. Terima kasih atas dukungan, atas support, dan kerjasamanya selama ini. Sementara itu, salah satu warga, SUEB, merasa terbantu dengan adanya pembangunan sumber air bersih berupa sumber bor oleh TNI. Sebab jika kemarau, mereka biasanya menggunakan air parit. Kalau sumber kemarau ini susah, tidak ada air bersih. Air parit lah. Kalau ada air pasang, baru bisa untuk nyuci. Ya Alhamdulillah, bersyukur bisa digunakan untuk hari-hari. Masih ada puluhan titik air bersih lagi yang akan dibangun di Kalbar. Nantinya titik tersebut akan dicek dan diidentifikasi oleh Bapinsa soal layak tidaknya menjadi lokasi pembangunan sumber bor. Samsul Hardi, Kompas TV Kuburaya, Kalimantan Barat.